Banyak pertanyaan masuk seputar air zam-zam yang dibawa dari kota Mekah atau Medina Pertanyaan masuk, apakah sebenarnya boleh membawa air zam-zam ke dalam pesawat Yang kedua, botol yang digunakan untuk membawa air zam-zam dari mana? Apakah kita tidak mendapatkan air zam-zam yang gratis dari travel? Jawaban untuk itu semua insya Allah membahas dalam video kali ini Simak sampai selesai dan jangan lupa dukung dulu channel ini Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Umi, bukan ibu biasa Semoga sahabat semuanya sehat walafiat Dan bagi Anda yang sedang merinukan untuk hadir kembali Allah Semoga Allah mudahkan, Allah berikan jalan sehingga bisa dengan mudah berangkat ke tanah sucinya Amin Yang banyak ditanyakan di kolom komentar Umi akan bahas kali ini Pertama, penjelasan tentang seputar hak kita mengenai air zam-zam Jadi teman-teman, nanti pada saat kita di tanah suci Kita akan berlimpah ruah, menerima atau bisa mengkonsumsi air zam-zam Bukan hanya dikonsumsi bahkan, kita bisa membawanya untuk mandi Oh, memang bisa ya mandi dengan air zam-zam Mungkin ada yang baru dengar ya Nah, Umi sekedar sharing saja Ini boleh diikuti atau tidak ya Karena kita tahu bahwa air zam-zam ini memiliki kandungan air yang luar biasa Besar manfaatnya bagi tubuh kita Merupakan air terbaik di muka bumi Kemudian bersumber dari syurga Dan keberkahan-keberkahan lainnya Allah ceritakan di dalam banyak riwayat Bahkan air zam-zam ini bisa menjadi syifat Obat bagi diri kita terhadap semua keluhan diri kita Kalau keluhan kita sakit fisik, insya Allah jadi obat Kalau keluhan kita lapar, insya Allah jadi penawar lapar Kalau keluhan kita lelah, insya Allah juga jadi penawar dari lelah kita Dan lain sebagainya Nah, lalu dengan segala khasiat itu Apakah kita tidak ingin tubuh kita benar-benar tercuci Terkuras semua gangguannya Terkuras semua kotorannya dengan air zam-zam ini Makanya Umi atas saran dan atas ilmu dari guru, para guru Umi menggunakan pula air zam-zam saat di Mekah untuk mandi Boleh? Boleh Air zam-zam ini caranya kita ambil seperti biasa Dari keran-keran yang ada di sekitar masjid Baik masjid Mekah ya, Masjid Dilharom Ataupun yang ada di Masjid Nabawi Tapi kalau di Masjid Nabawi itu harus yang dari galon ya Karena yang di luar seputaran Masjid Nabawi Yang di deket WC-WC-nya itu biasanya bukan air zam-zam Walaupun itu bisa dikonsumsi Jadi teman-teman Nanti kalau mendapati air zam-zam yang asli Itu di galon Atau di sekitar Masjid Dilharom Yang menempel-nempel di dinding masjidnya Bukan di seputar tempat wudu Nah itu teman-teman silahkan ambil Bawa ke dalam botol atau jerigen Yang mungkin teman-teman nanti bisa beli di sana jerigennya Jerigen di sana biasanya kapasitasnya 5 liter Harganya sekitar 5 real Nah itu boleh dibawa Atau kalau berat bawa saja dalam botol-botol kecil Seperti ini Dari mana sih punya botol ini? Apakah dibawa di tanah air? Atau ada di sana? Atau beli? Nah ini pertanyaan yang banyak masuk juga Nah botol ini sebenarnya botol-botol air mineral biasa Yang mana kita mendapatkan botol ini Pertama bisa saja saat kita makan di restoran atau di hotel Air minumnya seperti ini Kemudian bisa jadi kita dapati botol ini saat kita city tour Kita mau keluar Di bis dikasih minum Kemudian nanti juga di tempat-tempat wisata Misalkan city tour Kita butuh minum Maka dapati air aja seperti ini kemasannya Atau-ata seperti ini Ini tidak tahu berapa mili ya Yang penting ini mungkin kalau di kita Seukuran teh gelas ya mungkin Eh teh pucuk itu bukan teh gelas ya Ya seukuran itulah Pokoknya agak-agak kecil Atau ada juga yang lebih kecil dari ini Nah jadi botol seperti ini berlimpah nanti kita temukan Usahakan kita ambil yang bekas kita ya biar steril gitu Biar kita tidak terkontaminasi sama bekas orang lain Tapi kalaupun itu harus ada bekas orang lain misalkan ya Nanti di ini aja di basuh dulu dicuci dengan steril Bahkan sampai ummi bersama kawan-kawan kadang-kadang bikin candaan kayak gini Kita cantik-cantik ya ditanai sebagai apa-sebagai apa gitu Nah disana itu jadi pemulung botol Demi apa? Demi membawa air zam-zam Nah ini Ibu Nira ya dari Tangerang Dia ternyata Lihat kantongnya apa isinya Tuh Dia Ini jamaah umroh Jamaah umroh Tapi karena Beliau itu kreatif Jadi sambil nyambi-nyambi Ngumpulin botol Ini kebanyakan asap bro Ibu emang botol mahal ya bu disini Ya ini mahal sekali disini Terharga banget saya ini Setiap ke masjid bawanya enam botol Setiap ke masjid bawa tujuh botol Udah pokoknya saya itu Sejak kapan jadi pengumpul botol? Sejak kapan jadi pengumpul botol? Tidak pernah saya Masih anakku Jadi di Arab Saudi jadi Tukang rongsok Nah teknisnya teman-teman gini Ini rinciannya ya seperti ini Nanti teman-teman makan di restoran Dapat minum seperti ini Ya kita minum habis Itu biasanya airnya memang air mineral Bukan air zam-zam Walaupun mungkin merknya zam-zam bisa jadi ya Nah botol bekasnya jangan dibuang Kita bawa Saat ke mesin nanti kita bawa Nanti kita akan bawa namanya tas Atau tas sandal Nah bawalah dua botol Tiga botol Atau bisa lebih ya Saat ke masjid Kita ngisi Dibawalah pulang ke hotel Di hotel kita gunakan buat minum Buat misalkan mau mandi Ya seperti tadi Umi bilang Atau mau Misalkan mau apa Nyeduh Boleh juga pakai air zam-zam Kalau Umi misalkan untuk mandi Cukup dua botol saja Tidak usah seember Yang penting terbasuhlah badan kita Sama air zam-zam walau sedikit Begini misalkan dibuka Dibasuhlah ke rambut kita Sedikit-sedikit Yang penting Kena air zam-zamnya Itu kita mengharap berkah air zam-zam Untuk tubuh kita Untuk kesehatan kita Untuk aura kita Untuk kejernihan pikiran kita Kemudian kebersihan dosa-dosa kita Penyakit-penyakit kita Aura negatif Atau apa ya Semua energi negatif Mungkin ada Jin Ada syetan Ada hati yang kotor Ada kebusukan Ada semua gumpalan-gumpalan sampah Yang ada dalam diri kita Kita berharap dengan air zam-zam ini Semuanya rontok Semuanya luntur Hanya Ya Insya Allah ya Orang yang Menggunakan air zam-zam Baik dalam membasu muka Dalam merudu Kemudian dalam minum Insya Allah nanti akan terlihat pancaran cahayanya Insya Allah Nah itu ya Untuk mandi ya Itu tipsnya Jadi itu perkara botol Kemudian Terkait masalah Air zam-zam yang dibawa pulang Nah teman-teman Mungkin sebagian menganggap Bahwa membawa air zam-zam itu sebuah Pelanggaran ya Nah umi kurang paham Apakah itu juga termasuk pelanggaran Atau tidak Yang jelas teman-teman Untuk jamaah umroh Setahu umi Belum ada Larangan tegas Untuk tidak membawa Air zam-zam Kedalam koper Boleh-boleh saja Dengan catatan Pertama Kondisinya Dalam bentuk botol-botol Seperti ini Tidak dalam bentuk Jerigen Atau dalam kemasan besar 5 liter Jadi kalau isi yang kecil-kecil gini Boleh Kemudian juga Aman dan rapi Terus Tidak dibawa Kedalam kabin Tetapi Disimpan di koper bagasi Dan itu Sepanjang perjalanan Yang umi tahu Baik mutawif Maupun pihak krepal Itu tidak melarang Ya mungkin Karena belum ada Tembusan Secara tegas juga Dari pihak kemenang Atau pihak Penerbangan Dan kini juga Sebenarnya Pihak penerbangan Juga Melakukan Yang namanya Pemeriksaan Karena semua koper itu Akan melalui X-ray Ya namanya Atau apa ya Itu namanya Proses pemeriksaan Dan itu sebenarnya Pasti ke detek loh Pasti ke detek Nah kenapa dibiarkan Mungkin Karena Dari segi Kapasitas Kita Masih aman Karena maksimal Kapasitas Di Barang bawaan jamaah Itu 30 kilo Ada yang 25 kilo Jadi kalau yang Masih wajar Dan tidak melebihi kapasitas Mungkin itu dianggap Diperbolehkan Yang berikutnya Umi punya pengalaman Nah punya pengalaman Semua barang itu Kan diperiksa Ya Baik Tas Kemudian Koper kecil Diperiksa Dan Setelah ada Barang-barang yang Dilarang Untuk dibawa Kedalam pesawat Itu ketahuan Dan langsung mereka Menyuruh Dikeluarkan Kemarin Misalkan Penerbangan yang lalu Umi Membeli mainan Anak Ada yang namanya Apa itu Tentara Yang membawa Semapan kecil Sekali Mungkin sebesar pulpen Nah Itu Kedetek sebagai Senjata tajam Padahal itu Hanya mainan Akhirnya Dikeluarkan Dan dibuang bersama Tentara-tentaranya Padahal Si pistol-pistolan Yang dibuat Tentaranya itu Sangat-sangat kecil Kemudian Kemarin pula Kemarin juga Yang teman Umi Itu Kedetek Gunting Itu saat Di Bandara Madinah Gunting Mereka lihat Kemudian disuruh Dikeluarkan Sementara Air zam-zam Tidak mungkin Mereka tidak detek Tapi tidak disuruh Dibuang Nah artinya Dalam hal ini Mungkin Ada Hal-hal yang Ditolelir Walaupun Secara Tegas Juga Umi Belum Membaca Tentang Aturan itu Ditolelir Untuk Mungkin bisa Untuk dibawa Dan terbukti Umi Berapa kali Penatangan juga Bisa lolos Baik itu Yang dibawa Di koper kecil Atau di kabin Maupun yang Di koper besar Dan insyaallah Sejauh ini Aman Tidak ada masalah Namun Bagi anda Yang menganggap itu Sebagai sebuah Pelanggaran Sebagai hal yang Masalah Ya manggar Silahkan anda Untuk Tidak usah Membawa Demi Kenyamanan Hati anda Ketenangan hati anda Karena dalam hal ini Umi hanya sharing Dan tidak Menyuruh Hanya sharing Pengalaman Saja Jika yang dilakukan Umi termasuk Salah Silahkan Tidak usah Dikuti Silahkan juga Konsultasi Dengan travel anda Dengan mutolif Atau dengan Ustaz anda Pembinding anda Apakah Membawa air zam zam Sebagaimana Yang Umi Seringkan Dengan pengalaman Umi kemarin Apakah itu Salah Atau Tidak Yang jelas Air zam zam ini Adalah Oleh-oleh Paling berharga Yang mana Tidak ada Sebenarnya Tidak ada Di daerah lain Tidak ada Di belahan Bumi lain Kecuali Ada di kota Mekah Jika saja Ada Kerudung Atau Baju koko Banyak Bahkan itu Banyaknya Produksi luar Maka Kalau air zam zam itu Tidak ada Yang ada Hanya dari Mekah Kalaupun ada Di toko Pertama Memang anda Pasti harus Melularkan bajet Yang kedua Wallah Wallah Originalitasnya Seperti apa Karena yang namanya Sudah dikemas Ular Ya tentu Tidak Se Hakul Yakin Apa yang Kita Bawa sendiri Dari kota Mekah Dari sumber Tapi bukan berarti Umi menuduh Yang dikemas ini Sebagai Falsu ya Tapi Maksudnya Yang namanya Sudah Diolah Sudah dikemas Ular Wallah Kita tidak bisa Menyaksikan langsung Nah Sementara ini Kita ambil langsung Ya Originalitasnya Lebih Yakin Lebih Hakul Yakin Tapi sekiranya lagi Umi tidak Menganjurkan Hal-hal yang membuat Hati anda ragu Silahkan Ditinggalkan Yang membuat hati anda Tenang Ya Silahkan Lakukan Karena Ketenangan nanti Akan mempengaruhi Kita tidak Sedang dalam rangka Melanggar peraturan Tapi kita Sedang Mengupayakan Sesuatu Ini Sesuatu yang berharga Bisa kita bawa Ke tanah air Jikapun Allah tidak Mengizinkan Kita dibongkar Kita dibuang Ya tidak apa Kita harus ilas Tidak boleh memaksakan Tapi kalau Allah memberikan Itu sebagai Rezeki kita Nanti dibuat Lolos Dibuat Tidak ada masalah Ya Alhamdulillah Dan mudah-mudahan Bukan sebuah Hal yang salah Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Karena Kita tidak sedang Mendolini Siapapun Toh pihak bandara Juga Meloloskan Dan bukan Bukan perkara Satu dua orang Ini perkara Yang sudah umum Sudah lazim Dan pasti sudah Ketahuan Dan sudah Ketetek Kalau memang itu Dilarang Nah lain lagi Dengan jama' haji Kalau jama' haji Memang jelas sekali Tegas larangannya Karena itu Sampai di warning Sama Ya kemenah Ya kalau Saudinya juga Nah kalau ini Maskapai penerbangan Di Tidak atau di Madinah Itu Mungkin memiliki Kebijakan-kebijakan Tersendiri Untuk jama' haji Allah Silahkan saja Diakini Dilakukan Sesuai dengan Keyakinan Masing-masing Bumi hanya sehari Nah Yang didapat Teman-teman Ini Ini pasti Ya didapat Dari semua Travel Karena ini Sifatnya gratis Adalah Kemasan Air jam-jam Yang Sebesar ini Ini 5 liter Sudah dikemas Seperti ini Ya Dusnya Seperti ini Nanti akan Dikasih Lampel Travel Kemudian Isinya Seperti ini Nah Nah ini Didapat Dimana Ini kita Dapat Nanti di Bandara Kepulangan kita Baik di Jeddah Maupun di Medina Tapi biasanya Ini akan Diurus sama travel Ya Dikolektifkan Diurus sama travel Nanti akan kita Bawa pulang Ke rumah Masing-masing Saat tiba Di Tanah Apakah ini Pasti didapat Seharusnya Pasti didapat Ya Selama Travelnya Amanah Kemudian juga Tidak ada Penyelewengan Di Pihak Bandara Karena Kadang-kadang Ada yang Hilang Ada yang Mungkin Di Entahlah Diapakan Sehingga Tidak Utuh Jumlahnya Nah Tapi ini Menjadi Tanggung jawab Dari travel Untuk Mengurusnya Sehingga Sampai kepada Kita Setiap zaman Dapat 5 liter Ini Nah Ini bisa Dimanfaatkan Untuk Berbagi Kepada Keluarga Dan Sanak Nah Itu Seputar Air Zamzam Barangkali Masih ada Yang ingin Ditanyakan Silahkan Tanyakan Saja Di kolom Komentar Mudah-mudahan Informasi Sekarang Bermanfaat Terutama Bagi Yang Menanyakan Dan Semoga Allah Memperkenankan Kita Semua Bisa Mengambil Air Zamzam Langsung Dari Sumbernya Di Tanah Suki Mekah Dan Madinah Amin Ya Rabbalanami Bagi yang konsultasi Lebih pribadi Silahkan Nunggu 081 394 084 008 Bagi Anda yang ingin Umrah Bersama Umi Mari Bergabung Nanti Konsultasikan Saja InsyaAllah Ditemani Sepenuh hati Amin Ya Rabbalanami Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati